Salam Jumpa Sunan Gunung Jati adalah salah satu tokoh wali Songo yang berperan besar dalam penyebaran Islam di Jawa Barat. Yang membedakan Sunan Gunung Jati dengan wali lainnya adalah, Sunan Gunung Jati merupakan seorang Sultan atau Raja. Darah Raja mengalir dari kakek dan ayahnya. Kakeknya adalah Raja Pajajaran Prabu Siliwangi dan Alinurul Alam, Mahapati Kerajaan Cermin Kelantan. Serta ayahnya adalah Syarif Abdullah atau Wan Abdullah atau Wan Bon Tri Tri, Raja Campa Panduranga. Versi lain, Ayah Sunan Gunung Jati Raja Mesir. Dua pendapat, Ayah Sunan Gunung Jati sebagai Raja Mesir atau sebagai Raja Campa inilah yang akan kita bahas. Suatu pendapat yang perlu dikritisi dengan pembaruan dukungan informasi yang lebih baru. Sebenarnya, naskah tradisi dengan urutan tertua seperti naskah Purwaka Caruban Nagari, tidak pernah menyebut bahwa Ayah Sunan Gunung Jati adalah Raja Mesir, hanya menyebut kakeknya Alinurul Alam beristri putri Mesir. Justru cerita babat dan naskah yang agak lebih muda, yang rentang penulisannya sangat jauh dari peristiwa, menuliskan bahwa Ayah Sunan Gunung Jati adalah Raja Mesir. Baiklah mari kita menuju ke Mesir. Sejarah peradaban Mesir sangatlah panjang, dan kita sempitkan sesuai dengan pembahasan, yakni, saat Mesir dikuasai dinasti Mamluk. Dinasti ini terbentuk pada tahun 1250, dan berakhir pada tahun 1517. Terdiri dari dua fase, yakni dinasti Mamluk Bahri, periode tahun 1250 sampai tahun 1381, dan dinasti Mamluk Burji, tahun 1382 sampai tahun 1517. Jika merujuk pada kelahiran Sunan Gunung Jati yang diperkirakan tahun 1448, berarti, Ayah Sunan Gunung Jati hidup pada masa Mamluk Burji. Dan berikut adalah daftar Raja-Raja Mesir dalam periode dinasti Mamluk Burji. Dari daftar Raja-Raja Mesir, dinasti Mamluk Burji, adakah tersebut nama ayah, kakek, buyut, dari Sunan Gunung Jati? Dari informasi demikian, sukar untuk terus didukung pendapatnya, jika ayah Sunan Gunung Jati adalah Raja Mesir, termasuk sebagai penguasa Bani Israel. Karena dinasti Mamluk, cakupan wilayahnya hampir seluruh Timur Tengah. Setelah dari Mesir, kita menuju Kerajaan Campa. Kita kaitkan dengan histori dari tokoh leluhur wali Songo, Sheikh Jamaluddin Kubro, yang juga merupakan buyut Sunan Gunung Jati. Peran Sheikh Jamaluddin Kubro cukup besar dalam lahirnya Kerajaan-Kerajaan Islam di kawasan Nusantara. Anak Raja Langkasuka bernama Baru Basah, diislamkan oleh Sheikh Jumadil Kubro. Kemudian Baru Basah mendirikan Kerajaan Cermin pada tahun 1339. Baru Basah kemudian dikenal dengan Sultan Mahmud. Pada tahun 1345, Kerajaan Siam Thailand menaklukan Kerajaan Cermin. Di tahun 1357, Majapahit yang dipimpin Gajah Mada menaklukan Kerajaan Siam. Kerajaan Cermin selanjutnya menjadi negara bagian Majapahit dan berganti nama menjadi Kelantan Majapahit Barat. Yang merupakan cikal bakal Kesultanan Kelantan Malaysia sekarang. Selanjutnya Kerajaan Cermin diperintah oleh anak Sultan Mahmud, yaitu Sultan Bakisah. Anak dari Sultan Bakisah yang bernama Putri Selindung Bulan kemudian menjadi istri Sheikh Jumadil Kubro. Dari perkawinan itu lahir Ali Nurul Alam. Ali Nur kemudian menjadi Mahapati Kerajaan Cermin di masa Raja Kemas Jiwa atau Sultan Iskandar Syah dengan gelar Pateh Arya Gajah Mada. Kerajaan Thailand Ayutya kembali menyerang Cermin Kelantan, Raja Kemas Jiwa atau Sultan Iskandar Syah gugur dalam serangan itu. Namun, beberapa masa kemudian, Kerajaan Ayutya berhasil dikalahkan kembali oleh gabungan tentara dari Cermin, Kelantan, Melaka dan Aceh. Atas dukungan sekutunya, Ali Nurul Alam menjadi Raja Patani Thailand dengan gelar Sultan Kumbul pada tahun 1467. Ali Nurul Alam kemudian memiliki putra yang bernama Syarif Abdullah. Mengenai siapa nama istri Ali Nurul Alam, masih minim riwayatnya yang ada hanya disebutkan Putri Mesir. Syarif Abdullah kemudian berjodoh dengan Nyai Rara Santang di Mekah. Syarif Abdullah saat itu menjadi pemimpin wilayah sekitar Palestina Israel sekarang yang kala itu masih wilayah Mesir. Dari pernikahan dengan Nyai Rara Santang atau Syarifah Mudaim melahirkan putra Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurul Alam. Syarif Hidayatullah kemudian menjadi Raja Cirebon serta menurunkan Raja-Raja Cirebon dan Banten sedangkan Syarif Nurul Alam menjadi Raja Kelantan dan menurunkan Raja-Raja Kelantan selanjutnya serta kekerabatan Raja-Raja Melayu. Pada tahun 1471, Le Tantong dari Taiviyat menyerang dan menjara kota terbesar di Champa, Vijaya. Tercatat 60 ribu orang Champ dibunuh dalam peristiwa itu menandai runtuhnya kekayaan Kerajaan Champa. Bersama mertuanya Raja Champa Raja Chandrane Kalawa, Syarif Abdullah kemudian kembali membangun Kerajaan Champa dan memindahkan pusat kerajaan dari Vijaya ke Panduranga. Tentu saja Champa Panduranga tak sebesar Kerajaan Champa sebelumnya. Akibat serangan Daivet tersebut, penduduk Champa banyak bermigrasi ke negara lain. Kerajaan Champa benar-benar dihapus pada tahun 1832 oleh Kaisar Minmang dari dinasti Nguyen. Kerajaan Champa yang begitu besar, kini tinggal puing-puing, juga historinya yang tersisih, begitu sulit mencari jejaknya, senyap sendirian. Ikatan sejarah Champa dan Nusantara, yang bahu-membahu menghadirkan Islam pada masa lalu, seolah tiada berarti. Apakah sejarah kita juga berpaling darinya? Demikianlah, bahasan mengenai Ayah Sunan Gunung Jati apakah Raja Mesir atau Raja Champa. Semoga bermanfaat, mohon koreksi dan maaf jika ada keliru. Salam. Terima kasih telah menonton!